7. Kekuatan Ratu Elisabeth II Siapa yang tak kenal dengan anggota keluarga Kerajaan Inggris Raya? Salah satu nama yang sering disebut adalah sosok Ratu Elisabeth II, Ratu dari Kerajaan Inggris. Dia orang tua dari Pangeran Charles sekaligus nenek dari Pangeran William dan Pangeran Harry. Ratu Elisabeth II merupakan pemimpin yang paling lama berkuasa di Kerajaan Inggris dimulai sejak tahun 1952 hingga sekarang. Ratu yang memiliki nama Baptis Elisabeth Alexandra Mary ini memiliki paling tidak 7 kekuatan yang bikin takjub. 1. Tidak butuh SIM Seorang Ratu Elisabeth tidak membutuhkan SIM atau surat izin mengemudi. Dan tidak akan pernah ditilang oleh polisi. Setiap SIM di Inggris disahkan atas nama Sang Ratu. 2. Tidak membutuhkan paspor. Seperti halnya SIM, setiap paspor diterbitkan atas nama Sang Ratu. Dan karenanya Ratu Elisabeth II tak membutuhkannya. 3. Pengesahan Undang-Undang Undang-Undang yang ada di Inggris tidak akan sah tanpa tanda tangannya. 4. Mengangkat rakyat jelata menjadi bangsawan. Walaupun Inggris merupakan negara yang maju, tetapi sistem kasa di sana masih sangatlah kental. Hal ini terbukti, orang dengan gelar bangsawan masih sangat dihormati di sana. Nah, Ratu dapat mengangkat rakyat biasa menjadi seorang bangsawan. Ada dua tipe bangsawan di Inggris, yaitu bangsawan karena keturunan dan bangsawan yang diangkat oleh Ratu. 5. Bebas pajak Ratu di Inggris bebas dari pajak seumur hidupnya, tetapi sejak tahun 1992, Ratu mulai membayar pajak sebagai rasa empati. 6. Keputusannya diperhitungkan di negara Inggris dalam kondisi negara yang aman dan stabil. Kekuatan politik Sang Ratu di Inggris memang terlihat semua. Akan tetapi jika negara dalam keadaan genting, dia memiliki kekuatan penuh untuk memveto semua keputusan dari parlemen. 7. Kepemilikan Satwa Semua paus dan lumba-lumba di perairan Inggris dan bangsa di Sungai Thames adalah milik Sang Ratu. Peraturan Inggris Di mata pemerintahan Inggris, peraturan ini dimulai dari masa pemerintahan Raja Edward II pada tahun 1324 dan bertahan hingga sekarang. Terima kasih.